Intro Pembacaan dari kisah para rasul Pada waktu itu, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antioquia Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Mikiah dan Lukius orang Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa Berkatalah Roh Kudus Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku Untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka Maka berpuasa dan berdo'ala mereka Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu Mereka membiarkan keduanya pergi Oleh karena disuruh Roh Kudus Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah Di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi Demikianlah sabda Tuhan Sipur kepada Allah Masmur keinginan dengan referen Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu Kiranya Allah mengasihkan kita dan memberkati kita Kiranya ia menyenari kita dengan wajahnya Kiranya jalanmu dikenal di bumi Dan keselamatanmu di antara segala bangsa Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu Kiranya suku-suku bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu Allah memberkati kita Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu Baik pengantar Injil Al-I-L-U-Y-A 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 Akulah terang dunia sabda Tuhan Barang siapa mengikut aku Ia akan mempunyai terang hidup Al-I-L-U-Y-A 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 Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Santo Yohanes Di mulia kamar Tuhan Sekali peristiwa Yesus berseru dihadapan orang-orang parisi Yang percaya kepadanya Barang siapa percaya kepadaku Ia percaya bukan kepadaku Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku Dan barang siapa melihat aku Ia melihat dia yang telah mengutus aku Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya kepadaku Jangan tinggal di dalam kegelapan Dan jikalau seorang mendengar perkataanku Tetapi tidak kulakukannya Bukan aku yang menjadi hakimnya Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku Ia sudah ada hakimnya Yaitu firman yang telah kukatakan Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata Tapi Bapak yang mengutus aku Ialah yang memerintahkan aku untuk menatakan Apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang dekal Jadi apa yang aku katakan Aku menyampaikannya Sebagaimana dikermankan oleh Bapak kepada aku Sedikianlah sabda Tuhan Tuhan Appreciate Yourself Para pastor dan via konfrator yang berkasih Sebenarnya saya selalu menyampaikan 1 hal yang berbeda Setelah satu itu terang dan gelap Hidup kita ini seolah-olah adalah perjuangan Untuk mengalahkan kegelapan Yesus dalam bacaan Injil Menyampaikan bahwa dia dikhus Bapak Segini yang untuk membawa terang Dan karena itu Tugas kita juga adalah Membawa terang itu, sehaya itu Kepada setiap orang Dan Yesus bukan hanya Menuartakan terang Tetapi dia sendirilah Sehaya atau terang itu Dalam bacaan pertama Kita dengarkan juga bagaimana Samus bersama dengan Pernabas Mereka Tugas untuk menyampaikan Atau membawa terang itu Kepada bangsa-bangsa lain Dan terang yang dibawakan itu Yang juga menjadi tugas kita Adalah Kepisian Terang itu adalah kebenaran Terang itu adalah kegemberaan Suka-suka Terang itu adalah keadilan Terang itu adalah Apa yang kita sungguh Berluar pada keselamatan itu sendiri Mari kita berdoa Semoga kita sungguh menyadari Bahwa kita dipersiapkan Kita dipanggil Kita disini Dan kita diutus Untuk menyampaikan terang itu Memuartakan terang Kristus Membawa terang itu Kepada setiap orang Supaya pada akhirnya Terang-terang 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 Dan Bapak yang mengutusnya Terang-terang Memperoleh keselamatan Kita lanjutkan Perayaan ini Kita berdoa Secara khusus bagi Mereka yang Selalu berada Dalam Sabaran Mereka Dan yang Mereka Memuatkan mereka Dalam Menghadapi Ajarannya Kita juga Mendoakan Karya Pelayanan Keputusan Kita Terus Keputusan 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 Keputusan